Kalau saya sendiri mendengar lecture seperti ini, saya akan kempes. Aduh, jelek sekali situasi ini. Oligark, begitu berkuasa, pilihannya begitu sempit. Saya tidak mau berhenti dengan kesan negatif atau defeated, kalah, menyerah. No. Kalau mau benar-benar melawan kekuasaan oligarki di Indonesia, harus ada mobilisasi rakyat. Harus ada mobilisasi untuk menentukan siapa calonnya. Tahap pertama, jangan mengulangi pilihan yang ada pada 2014. Di mana tidak ada pilihan, sebenarnya. Pada tahun 2019, minimal harus ada pilihan yang non-oligarkis, yang pro-rakyat biasa. Benar-benar pro-rakyat biasa. How to do it? Jangan tunggu. Ini tidak akan jatuh dari langit. Sorry, seringkali orang Indonesia fatal sekali. Menunggu ratu adil yang akan datang, semua akan beres. Maaf, itu sikap yang malas sekali. Malas. Menunggu saja. The savior. Who will save you? It doesn't happen in history. Mengapa Indonesia merdeka? Karena berjuang. Dan selama ratusan tahun, tidak berjuang. Jadi tetap kolonial. Begitu berjuang, akhirnya menang. Singkat, sejarah membuktikan. When you fight, you win. If you don't fight, pasti kalah. Jadi untuk 2019, jangan kalah lagi. Don't lose again, and again, and again. Karena menunggu.